Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Kedahan Kambri, sebuah-sebuah keunturan onkologi, sebuah-sebuah keperluan bagian, kemudian Datuk Jan Effendi, sebuah-sebuah anak, Sekirah Madian, kemudian Dekan Trainer, Dekan Residen yang hadir pada kesempatan pagi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersatiskan masalahnya yaitu tentang dasar-dasar dari kemoterapi. Semoga dengan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi ini, kita menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, yang nanti akan berguna dalam perlainan pasien nantinya. Pertama, dari pendahuluan, dari pendahuluan, telaksana kanker memerlukan modalitas multidiscipline, di mana pembedahan adalah kaki utama pada komor solid, tetapi 60-70 pasien-pasien kanker yang akan mengalami mata sakit selama pilihan penyakitnya, walaupun kontrol lokal telah dilakukan dengan baik. Maka dari itu, tetap diperlukan terapi sistemik untuk melengkapi tata laksana dari kanker tersebut. Pertama, kita bahas tentang sejarahnya. Awal mulanya ditemukan kemoterapi untuk kanker, dapat ditelusuri saat dari Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu Jerman mulai menggunakan senjata kimiawi. Antara ban kimia yang digunakan oleh Jerman pandawaku itu adalah jenis mustar gas, efeknya sangat berat, sehingga pada tahun 1933, di mana kapal Jerman tadi membawa gas tadi, di penghubungan terhadap kapal tadi, sehingga kapal-penghubung mustar dikulancur. sehingga gas tadi akan menyebabkan dan membawa lebih dari seribu korban pada waktu itu. Dari otopsi yang ditemukan pada korban-korban pada waktu itu, ditemukan adanya spresi sum-sum tulang dan lymph node yang berat pada semua korban. Karena sifat mustar gas yang tidak stabil tadi, disitakan nitrogen mustar gas. Selanjutnya belum berjalan ya, BRT? Berjalan, dokter. Di sini sudah jalan. Yang lain jalan ya? Nah, ini sudah jalan. Ya, tapi tidak bisa slide show jadinya. Begini saja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Perbesar saja mungkin ya. Nggak bisa slide show ya? Di slide show, nggak jalan kelihatannya. Ini saja diperbesar lagi. Jadi, kita pilihan apa tadi, tolak dari cover-nya. Ini, kemudian pendahuluan. Kemudian, ini sudah disampaikan juga tadi. Dan ini sejarahnya. Sejarahnya, kemudian, dari tadi, Goodman Danielman menciptakan nitrogen mustar tadi untuk mengobati lymphoma maligna. Jadi, itulah sejarah dari obat sitostatin untuk pesen tangkir. Siapa itu kemoterapi? Kemoterapi adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan yang berfungsi untuk melawan serta menghancurkan ketumbuhan kanker. Ini dapat diberikan secara oral ataupun intravena. Sebelum kita bahas tentang kemoterapi, kita kembali ke belakang. Apa sih membedakan antara sel kanker dengan sel normal? Pada dasarnya, antara sel normal dengan sel kanker, sebelumnya kita ketahui bahwa sel itu akan mengalami suatu perimbuhan. Perimbuhan yang nanti akan mengalami suatu sel di mana sel tadi, dari satu sel akan membelah menjadi dua. Di mana dalam tahap-tahap pembelahan tadi, ada beberapa fase yang akan diikuti. Ada fase G0, ada fase G1, fase S, fase G2, atau fase M. Di mana pada fase ini, masing-masing sel akan mempunyai fungsi yang tujuannya adalah nanti dia akan membelah diri untuk mempunyai fungsi untuk banyak dirinya. Pada sel kanker yang normal, ini akan jadi pengaturan dalam pembelahannya. Di mana nanti ada fase istirahatnya, kemudian di situ nanti gen-gen yang rusakkan diri, kemudian nanti dia akan membelah secara berkesinambungan. Sedangkan pada sel kanker, dia juga mengalami seperti itu, tapi dia tidak mengikuti aturan pembelahan sel yang seperti biasanya. Kadang dia pembelahnya lebih cepat, kadang situasinya dia tidak ikuti seperti aturan yang sel normal, atau kadang juga ada gen-gen yang rusak masih diikuti dalam pembelahan sel tadi. Sehingga dengan begitu, sel kanker itu jauh kembangannya lebih besar dari pada sel normal. Nah, sifat kankeran sipalit inilah nanti obat-obat kemoterapi akan bekerja di fase siklus pembelahannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi kita kembali, vitalitas pembuatan kanker, terhadap kanker itu ada dua di secara berkes besar, yaitu lokalitas sistemik, kemana lokal itu terdiri dari operasi atau surgery, kemudian pembedahan radiasi atau radioterapi, kemudian yang sistemik di dalamnya contohnya seperti kemoterapi, kemudian bisa juga hormonal terapi, atau targeting terapi, dan imunoterapi. Tujuan dari pemberian kemoterapi tadi, tujuan pemberian kemoterapi itu secara besar dibagi dua, itu pemberian secara aktif, dan yang kedua adalah pemberian secara tujuan adalah untuk aktif, di mana pemberian untuk tujuan kemoterapi ini bisa berbentuk ajufan terapi, yang kedua bisa berbentuk neoajufan terapi. Sedangkan yang paling atas tujuan adalah untuk long life, atau kasus yang kita secara sendiri tidak bisa kita lakukan tidak kangen. Tujuan pemberian kemoterapi ini adalah, yang pertama itu kemoterapi ajufan, seperti yang saya sampaikan tadi, pemberikan bersama terapi yang lain, biasanya kelanjutan dari terapi sebelumnya, bisa kelanjutan dari setelah kita memiliki pembedahan, atau setelah kita memiliki radiasi atau radioterapi, atau bisa juga digabung pemberiannya. Tujuan adalah untuk menghilangkan residu mikrometastasis, yang menyebabkan sel kanker tumbuh kembali, jadi untuk mengurangi risiko terjadi metastasis pada kanker tersebut. Kemudian yang tadi itu kemoterapi neoajufan, diberikan sebelum terapi lain, misalnya terapi pembedahan. Tujuannya adalah untuk mengurangi masa tumor, sehingga setelah masa tumor bisa dikurangi, proses pembedahan dapat kita lakukan. Ini tujuannya juga untuk menghilangkan dari mikrometastasis. Yang terakhir tadi adalah kemoterapi palliatif, untuk mengurangi ukuran masa tumor, atau juga bersifat simptomatik, misalnya untuk mengurangi adanya obstruksi, sehingga bisa untuk mengurangi rasa nyeri. Kembali kita ke dasarnya itu bagaimana cara kerja ubat dari kemoterapi tadi. Belum kita membahas tentang bagaimana cara kerja ubat tadi, kita kembali ke yang disampaikan tadi. Dasarnya di sini adalah kita harus mengetahui bagaimana si sel kandung. Itu proses sel yang mengarah dari pembedahan dari sel, satu sel, menjadi dua sel, di mana di situ meliputi hal yang kompleks sekali, mulai dari proliferasi, elektrikasi, sekresi komosom, dan terakhir dari pembedahan sel. Kekulasi sel itu sendiri terdiri dari empat fase, yaitu fase G1, S, G2, dan M, di mana fase G1, S, G2, dan M, di mana fase G1, S, G2 ini disebut dengan fase interfasing. Terakhir yang terakhir adalah fase mitosis, di mana terdiri pembelahan sel, nanti berbentahap seperti nafasi, telofasi, dan seluruhnya. Itu dia, ke psiklosteding, cell-teding. Di mana awalnya itu adalah pada fase istirahat. Kemudian, di fase istirahat ini, sel kanker tidak sensitif terhadap chemoterapi pada fase ini. Kemudian, dari fase istirahat, masih terhadap fase G1, di sini adalah terjadi persiapan DNA untuk mengalami sintesis. aplikasi, artinya di sini DNA-nya belum terjadi aplikasi, tapi baru terjadi aplikasi. Kemudian, kita masuk ke aplikasi S, di sini terjadi aplikasi DNA, kemudian masuk ke fase G2, G2 adalah persiapan untuk mengalami mitosis oleh pembelahan sel. Di sini, sel sangat aktif sekali, dan di sinilah obat kemoterapi BK. Ada beberapa obat yang bekerja pada fase-fase tertentu dari siklus pembelahan sel ini. Berdasarkan dari pembelahan siklus sel tadi, obat kemoterapi secara gari besar dibagi dua, yang spesifik dengan siklus sel, yang kedua itu tidak spesifik dengan siklus sel. Yang pertama yang dimaksud dengan yang spesifik dengan siklus sel tadi, yaitu pemoterapi yang bekerja pada fase tertentu dari siklus sel. Jadi, dari siklus sel amperadi, bekerja pada salah satu siklus sel tadi. Dengan membelikan kemoterapi yang jenis obat ini, secara kontinu dan faksi yang berulang, semoga kita harapkan semakin banyak sel kanker yang terkena penaruh dari obat kemoterapi, dan semakin banyak sel kanker yang mati dengan pembelahan obat kemoterapi. Karena itu, kemoterapi yang spesifik dengan siklus sel ini disebut dengan skidol dependen. Ternyata, dia tergantung dari pembelahan kita. Karena kita ingin tahu kan siklus sel tadi, dia kan berlangsung setiap saat dan setiap waktu. Jadi, dengan kita memberikan dia berulang-ulang, makin diharapkan semakin banyak sel dari kanker tadi yang mati dengan pembelahan obat kemoterapi. Kemudian yang kedua adalah yang tidak spesifik dengan siklus sel tadi adalah dengan yang kemoterapi bekerja pada beberapa fasi siklus sel sekaligus. Jadi, dia bisa bekerja pada misalnya pada fase M, bisa, atau bisa juga bekerja pada fase M. Obat kemoterapi ini, jenis ini sudah lebih diselesai, sehingga disebut dengan skidol dependen. Kepiton lebih banyak dipenuhi oleh dosis obat, sehingga di mana disebut dengan dosis dependen. Jadi, kalau yang tadi kita tergantung dengan skidol dependen kita, dia cuma bekerja pada satu siklus sel. Dan ini karena dia bekerja pada beberapa siklus sel, dia berdasarkan dari dosis pembelahan obatnya, sehingga disebut dengan dosis dependen. Ini penggulang obat sitostastik atau kemoterapi secara agak sebesar. Nah, golong obat sitostik ini ada beberapa macam, ada yang sebut dengan alkylating agent, ada yang sebut dengan anti-metabolit, dengan anti-tumor antibiotik, ada alkaloid, dan ada yang sun-based. Ini contoh-contoh ada obatnya yang sering kita pakai di ruangan kemoterapi, contohnya adalah sikloposfamid, kemudian infosfamid, kemudian yang anti-metabolit, yang sering kita pakai di sini adalah 5FQ, kemudian gemcitabin juga, kemudian ini finta-ankaloid, kemudian antibiotik yang sering kita pakai adalah doksorobisin, dan juga taksan-based yang sering kita pakai, yaitu doksetaksel dan glitaksel. Ini yang terakhir adalah palatinum-based, spesies platin, dan karboplatin. Di sini akan kita bahas masing-masing bagaimana spesifik cara kerja dari masing-masing dari obat kemoterapi tadi. Yang disebut dengan alkylating agent adalah mekanisme kerjanya dia adalah mengalkilasi residu pada N7-peraguanin. Kembali kita kepada siklosel tadi, di mana dalam siklosel tadi bekerja di, yang dipengaruhi oleh kromosom, kemudian dari kromosom tadi terdiri dari rantai yang DNA, di mana DNA tadi, juga terdiri dari adenin, guanin, dan timin, dan citosin. Yang ditunjukkan oleh anak ini. Sehingga dengan adanya alkylasi dari guanin tadi, salah satu dari DNA tadi, sehingga dia menghasilkan neoklutida yang optimal. Sehingga dengan adanya yang neoklutida normal tadi, terjadi rusaknya rantai DNA, sehingga kalau seharusnya rantai DNA, maka menyebabkan apoptosis kematian pada sel kanker tadi. Inilah dasar dari cara kerja dari jenis kemoterapi, dari starting agent tadi. Kita bekerja pada guanin, satu-satu tempat dari DNA, yang tujuhnya adalah merusak dari DNA itu sendiri, sehingga dengan kerusakan pada DNA tadi, kita akan menyebabkan kematian dari sel kanker. Ini contoh-contoh obatnya, klasifikasi, dan contoh obat dari yang kakilatin agent. Yang dikasih warna biru adalah yang sering, atau yang familiar yang kita dengar. Yaitu siklofosfamid, kemudian yang bagian dari platinum base-nya itu sisplatin dan karboplatin. Ini contoh obatnya, yang sepulfosfamid, kemudian yang karboplatin. Kita masuk yang kedua, yaitu dari jenis kemoterapi tadi, yaitu anti-metabolit. Bagaimana anti-metabolit ini bekerja untuk menghambat perkembangan dari sel kanker? Anti-metabolit ini adalah bahan yang menghambat, memakai metabolit alami yang berguna untuk metabolit sel seperti sintesi DNA. Jadi dalam perkembangan DNA tadi, dia membutuhkan bahan-bahan dari luar, yaitu bahan-bahan metabolit untuk perkembangnya. Jadi dia membutuhkan asam folat, membutuhkan kurin, dan timidin, supaya dia tidak berkembang, dihambatlah pemakaian bahan-bahan dari luar dari perkembang sel kanker tadi. Tujuan akhirnya juga tetap tadi, yaitu menghambat sintesis DNA, sehingga dengan terhambatnya sintesis DNA, diharapkan jadi juga kematian dari sel kanker tadi. Termasuk zat anti-metabolit tadi, secara berkaitnya secara analog ini menghambatnya. Misalnya analog folat, bentukannya adalah metode kreksat, kemudian analog purin, terkaitnya adalah fludarabin dan nilarabin, analog timidin contohnya adalah gensitabin atau 5FU, yang sering kita berkait sehari-hari. Jadi dengan adanya analog dari obat-obat kemoterapi tadi, sehingga ketabolit atau metode yang diputukan oleh perkembangan oleh DNA sel kanker itu, dia menjadi terhambat, sehingga ujung-ujungnya nanti adalah kematian dari sel kanker itu sendiri. Ini contoh obatnya, yang konsumasinya, ini yang di garis biru adalah yang familiar atau yang sering kita gunakan, metode kreksat, kreksitabin, plurase dan giam kreksitabin. Ini contoh obatnya, yang di lapangan, kemudian kita masuk yang ketiga dari golongan obat kanker tadi, yaitu antitumor atau antibiotika. Pada dasarnya, sama juga dia cara merusak bagaimana sel kanker itu bekerja, diganggungnya itu adalah tetap dari prolifasi dan sintesis DNA. Tujuannya tetap nanti adalah untuk kematian dari sel kanker tadi. Kita menghambat sintesis DNA kalau obat ini dengan cara menempel di antara pasangan sain DNA, sehingga DNA tidak bisa berkembang. Kemudian menghambat enzim toposomerase. Zib ini dibutuhkan juga dalam perkembangan sel kanker. Itu juga membuat radikal bebas. yang mendapat ujungnya adalah ujungnya adalah merusak DNA, sehingga mencegah replikasi dari sel kanker itu sendiri. Ini contoh obatnya, yang di garis biru, yang sering kita pakai, yang sering familiar, yaitu doksorubicin, epirubicin, penamping kristin, fenolabin, kemudian taxan base, yaitu papilitaxia, dan doksetaxia. Ini foto obatnya. Juga. Sampai yang tadi, dari apa, terakhir dari masing-masing obat kemoterapi tadi, kita ambil kesempatan seperti yang digambar seperti ini. Karena pada taxan base, dia bekerja pada klasik plus M, kemudian finca-ankolek bekerja pada klasik plus M juga, kemudian oisomerasi inhibitor bekerja lebih luas lagi, bisa bekerja di fase S dan sebagian fase B2, kemudian anti-metabolit, dia bekerja di fase S, dan yang paling besar jangkupan kerjanya adalah calculating agent dan platinum base. Setelah kita menelajari tentang mengetahui sedikit dari dasar kerja dari kemoterapi, kemudian kita masuk ke dalam aplikasi kemoterapi pada pasien kanker. Pemilihan terapi pada pasien kanker ini, yang pertama itu, yang harus kita lihat itu adalah kondisi pasien itu sendiri. Kondisi pasien, kemudian jenis penyakitnya, kemudian juga stadium dari penyakit tadi. Kondisi pasien itu termasuk juga bagaimana usianya, kemudian komorbid yang mendukung ke arah sana, kemudian kalau jenis penyakitnya, apakah jenis kankernya, kemudian lokasi orangnya di mana, kemudian kalau dari stadium penyakitnya, stadium berapa, dan gerjat ke ganasannya. Hal ini merupakan, harus kita perkembangkan sebelum pemberian terapi pada pasien kanker. Untuk bisa memberikan kemoterapi pada pasien, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah performan status, performan status pada pasien, kita bisa lihat dari, atau bisa dilihat dari kretida karnovski. Kemudian kita lihat juga jumlah lekuasit dari sepasien, usahakan lebih dari 4.000, kemudian jumlah trombosid, kemudian jumlah habib, kemudian kretinin kliren juga kita harus perhatikan, karena ini berhubungan dengan penulan dari syarat kankernya nanti, kemudian dari fungsi ekwarnya juga, kemudian dari usia pasien. Kalau di usia pasien kita perkembangkan kalau usia-usia di atas 70 tahun. Kemudian yang satu lagi adalah BSA. BSA juga kita harus melihat dari hitung dari tinggi dan berat pasien. Untuk BSA dan kretinin ini, sebenarnya itu sudah bisa, lebih cepatnya sudah bisa, karena sudah ada aplikasinya. Kalau di sini kalau lihat di aplikasinya, dilihat dan dapat download, nanti tinggal masukkan angka-angkanya lagi, maka kita akan dapatkan berapa yang harus kita harapkan dari yang normalnya. Kemudian yang harus kita lihat juga dari aspek menderita. Aspek menderita itu kita harus menjelaskan dari tujuan dan perlunya kemoterapi sebukan penyakitnya. Ini perlu kita tekankan, karena pengalaman kita di lapangan banyak sekali pasien-pasien yang takut untuk dilakukan kemoterapi. Dari mana mereka dapat informasinya, sehingga kadang-kadang mereka operasi mau dan kemo, kadang-kadang mereka tidak mau. Jadi kita harus menjelaskan begitu-begitu apa tujuan, kemudian apa efek samping, dan kemoterapi diberikan pada pasien. Kemudian juga penjelasan mengenai macam ubatnya, walpemperian, dan persiapan yang perlukan setiap psikus obat kemoterapi dilakukan, sehingga jadwalnya itu tepat dan tidak melalui dari jadwal yang kita berikan. Kemudian kita juga memberikan informasi tentang efek samping yang akan mengetahui pada pasien sendiri. Yang penting sekali adalah informasi yang kita lakukan, kemudian ditandatangani oleh pasien atau dari keluarga dari pasien sendiri. Kemudian dari aspek onkologis, aspek onkologis maksudnya adalah diak masyarakat, karena saya betul-betul telah terinformasi secara klinis, mungkin dari pasien, dari pasien, dari pasien, kemudian kalau seandainya kita diajufan kemoterapi, kalau bisa diukul sebelum pemilihan, sehingga nanti kita dapat menghitung efek dari pemilihan kemoterapi. Tadi kita dapat menilai apakah pemilihan obat kita itu efektif atau tidak. Menilainya tadi, ada beberapa kritika yang kita pakai, biasanya kita pakai krisis-krisis, tapi kita lihat apakah di situ apakah conflict response, partial response, stable disease, atau bahkan mungkin progressive disease. Sehingga nanti kita dapat mempertimbangkan apa pemilihan kemoterapi kita, kita lanjutkan atau justru kita hentikan atau justru kita ganti dengan pemilihan obat yang lain. Kemudian kita tentukan juga stadium klinisnya, tentukan juga tijuan kemoterapi, keuniojufan atau ajufan, dan sebagainya. Tentukan juga regimen komunisik terapi, masuk di sini, di pendrosis dan sederah pemberiannya. Kemudian aspek medis, aspek medis yaitu anamnesia yang cermak mengenai adanya komoditas yang mungkin ada pada si pasien, siap, penyakit jantung, kipotensi, klinfungsi ginjal, kehamilan, dan sebagainya. Kemudian juga penyakit secara menyeluruh, semua keadaan yang berhubungan dengan penyakitnya. Yang terakhir adalah penentukan status performa yang terakhir. persiapan obat lagi. Persiapan obat itu dosis, kemudian cara penjantungannya juga, kemudian yang satu lagi adalah obat-obat medikasi yang kita butuhkan. Hal ini dapat ditutupkan bersama dengan dokter perawat masih yang terlaki di tempat kemoterapi sendiri. Ini contoh dari protokol kemoterapi, di mana obat di sini adalah sikroposfamid, sorobusin, dan 5FU atau louracil. Ini dosisnya kita hitung berdasarkan desa dari si pasien. Ini contoh protokol kemoterapi, yaitu dosis taksi dan doktor ribesin. Setelah kita bahas tentang bagaimana aplikasi klinisnya di lapangan, perlu kita ingat sekali adalah kita harus mengetahui efek samping dari kemoterapi. Banyak sekali kadang kita terabaikan dari efek samping dari kemoterapi ini. Samping kemoterapi itu sangat banyak mulai dari ujung kelas sampai ke kaki, bisa rambut, bisa mukositis, bisa mual atau muntah diaring, bisa juga kriotisiti, dan sebagainya. Ada gambar ini. Pada garis besarnya, efek samping kemoterapi itu di bagian atas yang datangnya, kemudian yang segera, kemudian yang lambat, dan yang sangat lambat. ini dari efek samping kemoterapi tadi, ini adalah efek samping yang terjadi dalam waktu berapa jam sampai berapa hari setelah kemoterapi. berikutnya adalah adanya lesa mual atau muntah, kemudian adanya necrosis secara lokal, kemudian bisa plebitis, dan juga yang demam, kemudian yang kedua adalah efek samping kemoterapi dalam waktu beberapa hari sampai beberapa minggu setelah kemoterapi. contohnya bisa memiliki leukokuni, kompositokuni, alofasia, dan sebagainya. Ini yang lambat, efek samping yang terjadi dalam waktu berapa minggu, sampai berapa bulan setelah kemoterapi. Yang terakhir adalah efek samping yang terjadi dalam beberapa bulan sampai berapa tahun setelah kemoterapi. Jadi walaupun pasien telah selesai siklus pembedahan kemoterapi, sehingga kita harapkan untuk tetap kontrol, untuk melihat apakah ada efek-efek samping yang terjadi dalam pembedahan dari kemoterapi tadi. Ini yang paling sering yang kita temui dari efek samping tadi, yaitu adanya rasa mual atau muntah pada seksien. Di sini dapat kita lihat mana obat-obat yang dapat memberikan efek samping yang cukup tinggi, yang satu lagi yang sebelah kanan adalah efek samping yang tidak berbeda pada pembedahan kemoterapi. Seperti sisplatin, dakarbazin, doksorobisin, dan sikulofotamid, itu memberikan efek samping dalam bentuk mual atau muntah pada seksien tadi. Yang dapat kita berikan pada kesempatan kali ini yang merupakan dasar-dasar dari kemoterapi. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas dari kemoterapi, karena kita dapatkan sebaktu mungkin pada kesempatan lain dapat kita bahas lagi hal yang berhubungan dengan kemoterapi. Misalnya, adanya resistensi pada obat kemoterapi, atau bisa juga nanti kita bahas tentang sindroma kisis tumor dari pemberian kemoterapi. Sebagai penutup, yang tetap dikendosis yang pasti diperlukan untuk menentukan modalitas terapi. Sedangkan monitoring pemberian kemoterapi berlukan untuk melihat potensial efek samping yang terjadi dan efekasi dari kemoterapi. Terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mengembalikan kemerodotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rahmatofik atas penyajian dari kuliah sebuah hari ini sudah cukup jelas tentang dasar-dasar kemoterapi dari Dr. Rahmatofik, dari sejarah, dari biomolekuler, sampai efek samping. Bahkan juga ada foto-foto dari sediaan obat-obat kemoterapi itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dari rekan-rekan residen, atau senior, atau adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya atau kalau masih ragu tentang dasar-dasar kemoterapi ini, silakan ditanyakan kepada Dr. Rahmatofik. Atau mungkin dari spase onkologi, dari Dr. Randa, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya, Dr. Tuguh. Izin bertanya, Dr. Ya, silakan, Randa. Izin Randa bertanya, Dr. Pada saat diberikan obat kemoterapi, kebanyakan pada pasien itu terdapat efek samping seperti yang tadi dijelaskan. Selain pada saat sebelum kemoterapi, kita biasa memberikan premedikasi pada pasien dulu untuk mengurangi efek samping dari obat kemoterapi. ketika setelah dilakukan kemoterapi, ketika efek sampingnya masih ada, apakah ada terapi lain yang dapat kita berikan? Terus juga pada saat dilakukan kemoterapi, kapan kita lakukan evaluasi ulang pada pasien untuk melihat efektivitas dari kemoterapi kita, Dr. Terima kasih, Dr. Terima kasih, Randa, atas pertanyaannya. Jadi, selama pemberian kemoterapi tadi, kalau selama pemberian, efek samping yang paling seding kita alami itu ada seperti reaksi alergi. Eaksi alergi ini bisa dari yang ringan, yang sedang, yang berat. Kemudian yang seding juga kita temui adalah adanya ekstravasasi dari obat itu sendiri. Ekstravasasi biasanya kadang pemberian, jalur degravenanya yang tidak pas, atau yang sering juga timo adalah, yang cepat dari ekstravasasi adalah ada hemol atau hemol atau hemol. kita beri permedikasi tadi, atau kita berikan ubat sesuai kehidupan pada saat itu. Kita bisa juga yang paling berat juga kondisinya, kita stop untuk saat itu pemberian obat kemoterapinya. Jadi, melihat kondisi dari si pasien pada saat itu. Kemudian, kalau untuk pasca kemoterapi yang gini, artinya baru selesai dari pemberian obat kemoterapi, itu yang sering diadapkan oleh pasien, itu pasien itu adalah selain mongol dan muntah, dan juga dia mengalami dehidrasi, kemudian dia mengalami hematitis, atau dia juga mengalami kondisi-kondisi hematologis yang ringan, setelah dia mengalami anemi atau lekopi. Makanya, dalam pemberian setelah pembedaan obat kemoterapi yang berasifat siklus, setelah kita sebelum kita mulai siklus berikutnya, maka kita melakukan pengisahan laboratorium pada si pasien, apakah kondisi hematologisnya dalam batas normal. Contohnya, kita pucah buennya, kemudian kita pucah lekoposiknya, atau kita pucah kombosiknya. Yang punya rendah itu, yang punya rendah itu. Gimana rendah? Dari Gutar sudah jelas, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, baik. Apakah ada rekan-rekan DPDF yang mau bertanya? Assalamualaikum, dong. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ijin bertanya, dokter. Pada pasien yang menjalani kemoterapi, kadang kita ketemu pasien dipoli, dok, misalkan terkait dengan indikasi kemoterapi, ditemukan misalkan HB-nya di bawah 10, dok, misalkan 9 atau 9,5. Atau lukosid yang di bawah 4.000, yang tidak terlalu jauh, apakah angka indikasi misalkan HB-10 itu mutlak untuk dilakukan kemo, atau boleh kita tetap lanjutkan kemo, dokter? Atau harus diperbaiki dulu sampai minimal poin itu tercapai, baru dilanjutkan kemoterapi, dokter. Mungkin itu, dokter. Terima kasih, Rifti. Ini sudah juga kita ketemu, ya, kadang HB-nya menanggung, kadang-kadang 9, atau kadang lukosidnya dekat-dekat di 4.000, kan? Selain kita lihat hasil dari laboratorium tadi, kita juga menilai bagaimana kondisi dari si pasien itu sendiri. Kondisi dari si pasien itu sendiri. Artinya kita jangan terkantung pada angka-angka dari hasil laboratorium, sehingga nanti akan menyebabkan kelembatan dari pembedaan kemoterapi pada si pasien tadi. Jadi selain kita lihat apanya, selain kita lihat angka dari laboratorium tadi, atau seandainya angkanya mendekati secara klinis, secara klinisnya, secara ekonomi-nya, dari konofskinya, pasien justru kadang tidak menggambarkan dari HB yang terhadapkan, kemudian juga tidak ada penyekit-penyekit penyertai yang disertai oleh pasien terhadap itu. Melihat dari, kadang ambilnya prosedur dari pasien masuk untuk kemoterapi, menurut Pak Doktor, apapada kita lanjutkan pembedaan dari kemoterapi pada saat itu. Tapi betul-betul angkanya mendekati, jangan sampai jauh, misalnya HB-nya 7, 6, 8, atau misalnya leukosiknya sampai mendekati 3.000, jangan dipaksakan. Kalau seandainya ditanya klinis tadi, di mana angkanya mendekati, kemudian klinisnya juga tidak mendukung ke arah hasil labor yang baik, sebelum tercapainya, supaya sesuai siklus pemberiannya, menurut Pak Doktor, dapat pemberian dari komoderapi tadi. Jadi nanti kalau di Poli, selain dari hasil labor tadi, juga kondisi klinisnya. Klinisnya, dari umurnya, lihat juga dari kemungkinan penyakit penyakit dari si pasien tadi. Baik, bagaimana Dr. Rizky? Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih dari Dr. Ramatotik. Cukup, Dok. Terima kasih. Baik, Dok. Juga ingin bertanya sedikit, Dok. Untuk akses, Dok, akses untuk kemoterapi sendiri. Itu kan ada beberapa pasien yang dengan menjalani kemoterapi itu dianjurkan untuk memakai, itu memasang kemoport. Dan ada juga yang tidak, Dok. Jadi, apakah memang ada syarat-syarat dari terapi, dari obat-obat tertentu, dari kemoterapi tersebut, harus memakai kemoterapi? Ini untuk pemakaian kemoport. Untuk pasien-pasien kemoterapi, kita lihat dulu apa siklus yang akan kita berikan. Siklusnya berapa kali, kita perkembangkan. Kemudian, kita perkembangkan juga jenis obatnya. Yang pertama, jenis obatnya. Kemudian, berapa macam dari obatnya yang dari satu regimen yang tersebut kemoterapi. Kalau, seandainya pasien itu adalah awal, sama sekali kita berikan obat kemoterapi, kemudian, siklusnya banyak, kemudian, jenis obatnya juga banyak, kemudian, obatnya juga yang beras. Sebaiknya, sebelum pemberian kemoterapi pertama kali tadi, kita, bagusnya kita pemberian pemasang dari kemoterapi. Sehingga, dengan adanya pemasang dari kemoterapi, risiko untuk terjadinya terstrafasasi dari obat kemoterapi itu menjadi lebih kecil. cuma selain kita pasang kemoterapi di situ, yang penting sekali, selain pemasangnya adalah untuk menjaganya. Untuk menjaganya, bagaimana kemoterapi tadi dapat diputangkan dan betul-betul dipakai untuk pemberian dari obat kemoterapi tadi. Jadi, kalau seandainya banyak siklusnya yang akan kita berikan, atau bahkan lebih dianjurkan untuk pemasangan kemoterapi daripada akses kita akan memberikan obat kemoterapi, memberikan infofena, kadang-kadang kondisi pasien tadi itu pada pemberian kemoterapi yang pasien kalinya sudah susah diberikan pemberian kemoterapi, dan nanti risiko untuk terstrafasasi dari pemberian obat kemoterapi itu menjadi lebih besar pada sepeda tadi. kalau seandainya awal-awal memang lebih dianjurkan untuk ini teguh pemberian pemberian dari pemberian dari pemberian tadi. Kadang ini karena jurnya lagi jurnya kan kadang tidak lazim atau pemberian sebagisnya dipasang sebagusnya pasien-pasien yang pertama kali akan kita berikan kemoterapi. Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan PPDS lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Ahmad Tafik yang terkait dengan dasar-dasar dari kemoterapi. Terima kasih. Silakan Dr. Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang moderator. Izin bertanya kepada Dr. Ahmad Tafik mengenai kemoterapi. Tadi telah dijelaskan dari berbagai banyak macam jenis obat kemoterapi itu ada yang dia bekerja pada siklus sel ada yang fase S fase M fase G satu misalnya dok. jadi karena dia bekerja pada fase yang berbeda sehingga ada yang penggunaannya sehari ada yang dua hari ada yang sampai lima hari berturut-turut dok. Bagaimana cara kita menjelaskan ke pasien kenapa saya sehari selesai kenapa yang si Anu lima hari baru selesai gitu dok. Sedangkan fase siklus sel itu setiap harinya ada berjalan gitu dok. Kemudian pertanyaan kedua menambahkan pertanyaan di dokter Rifki tadi dok mengenai komplikasi misalnya terjadi likositopeni pada pasien likositnya kita dapatkan pada saat dipoli 2000 sehingga kita tidak bisa melakukan kemul selanjutnya pada pasien. idealnya dok berapa lama kita menunggu likositnya ini normal dok misalnya kita cek sekarang 2000 minggu depan masih 2000 juga minggu depannya lagi kita cek masih 2000 juga idealnya berapa lama kita menunggu supaya ada batasan waktu tertentu ini jarak kemo jangan sampai terlalu lama sehingga kita memutuskan wah ini sudah terlalu lama kita harus mulai dari kemo yang pertama lagi gimana ini dok untuk edukasi ke pasien kita nantinya terima kasih dok terima kasih untuk edukasi pasien yang pertama tadi yang pertama itu kita terangkan betul ke pasien pertama itu adalah jenis penyakit yang dia derita menyebabkan berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien penyakit penyakit cara pemberian dari kemoterapi yang kedua tentu kita terangkan juga adalah cara kerja dari obat kemoterapi tentu dengan bahasa yang bisa diketuk oleh yang bisa dipahami oleh si pasien tadi bagaimanapun juga sebagaimana telah disampaikan tadi bahwasannya untuk beda kemoterapi ada beberapa aspek yang harus kita nilai misalnya dari aspek dari pendirita itu sendiri kemudian dari aspek onkologisnya atau maksudnya dari aspek yang dirita kemudian yang pertama yang terkait adalah aspek medis jadi sebelum kita apa sebelum kita menyampaikan inform konsen kepada pasien kita harus menyatui apa-apa dari aspek tadi sehingga dengan kita mengerti aspek tadi sampaikan secara bahasa sederhana atau bahasa yang dimengerti oleh pasien terhadapkan oleh sepasien tadi dan mengerti tentang bagaimana kenapa terjadi perbedaan pembinaan kemoterapi ketika dibandingkan antara dia atau dengan yang lain kita harus ada ilmunya di situ sedikit kita bisa meyakinkan kepada pasien kenapa bisa berbeda tentang pembinaan kemoterapi antara satu orang dengan orang lain pertama mengenai leukosid tadi memang salah satu efek dari ketimpinnya leukopini leukopini tadi adalah penurunan dari kadar leukosid sedangkan untuk pemberian kemoterapi tadi kita dituntuk dengan syarat leukosid yang tidak boleh dari leukopini kalau seandainya kita temui kondisi leukosid yang seperti Iksan sebutkan tadi kita harus ini kita harus memberikan komponen yang bisa meningkatkan dari kadar leukosid kita tunggu kondisinya kemudian kita tunggu lagi sehingga kita menyebabkan obat kemoterapi tadi akan menjadi terlambat tidak sesudah dengan keluannya misalnya pemberian komponen tadi kalau misalnya kita berikan leukopini misalnya leukopini diharapkan leukosid dari pasien tadi bisa menjadi normal kita lanjutkan kepada pasien juga selama pemberian obat kemoterapi bagaimana supaya mereka menjaga pola makanya pola aktivisinya sehingga kondisi-kondisi penurunan dari komponen-komponen hematologis dari tubuhnya bisa risiko itu dapat dikurangi kalau sudah sampai 2000 itu indikasi pemberian komponen dari lo untuk meningkatkan leukosid salah satu contohnya adalah pemberian leukogen pada situ tadi jangan jangan ditunggu kalau selainnya 2000 lagi jadi ada keputusan yang dapat diberikan kepada pasien ini karena temuan secara langsung di lapangan dok pasien ini sudah kita berikan terapi leukogen dia juga mengeluh kepada kita dia sudah makan banyak di rumah setelah kita terapi dengan dengan makannya, lekogennya, dalam seminggu. Kemudian masih tetap rendah, sehingga kita berikan lekogen yang kedua kalinya, dan makannya tetap masih banyak. Dia juga tidak ada mual muntah, tidak ada efek samping yang lain terjadi sama dia. Setelah minggu ketiga, kita cek masih juga lekosidnya rendah. Jadi kita pusing juga, ini mau diapain lagi? Apakah kemonya bakal kita ulang dari satu lagi? Apakah kita harus ganti regimen yang tidak ada efek samping ke lekopeninya? Jadi di situ kita dapat kasusnya, dok. Mungkin mohon masukkan ya, dok. Kalau seandainya sudah kita lakukan terapisi yang Isan sampaikan tadi, kita harus telusuri dulu, kenapa sampai tadi kondisi lekopeni tadi? Kita telusuri, cek juga apakah, apa ubat yang kita berikan pada si pasien tadi. Saya pilih itu ubat tadi. Kemudian yang berikutnya adalah, kita cek kondisi pasien secara keseluruhan. Apa yang menyebabkan pemberian lekopeni tidak efektif pada si pasien tadi? Selain kita pemberian lekopeni tadi, saya cek tadi, apa-apa penyebabkan dari pemberian, eh, menyebabkan lekosid. Bisa jadi, bukan karena ini, bukan karena pemberian obat kemoterapi, yang menyebabkan dia menyebabkan lekopeni. Ada penyakit-penyakit penyakit atau kemarupi-kemarupi tertentu, menyebabkan dia mengalami lekopeni pada pasien tadi. Kalau seandainya pada kasus yang Isan temukan tadi, yang perlu kita evaluasi adalah, dari pasien itu sendiri. Apakah ada kemarupi, penyakit-penyakit penyakit tertentu, yang menyebabkan lekosidnya menjadi lebih turun. Atau kita evaluasi, apakah pemberian obatnya, mana obatnya kemoterapi jenis apa yang kita berikan pada pasien tadi. Jadi kita evaluasi, kita cari penyebabnya, sehingga kita harapkan nanti masalah pada pasien ini, kita akan terdapat selesai. Kalau sudah seperti itu, misalnya kita kembali lagi ke belakang, bagaimana kondisi pasien, kemudian apakah obatnya, apalagi kalau seandainya, itu dari pemilihan obat kemoterapi pertama, misalnya kan, untuk siklus berikutnya, sudah seperti kondisi tadi yang saya sampaikan, berarti sudah sesuatu pada obat kemoterapi, yang kita berikan ke belakang. Jadi kita evaluasi, apakah obat kemoterapinya, kita lanjutkan dengan regimen itu, atau bisa jadi kita ganti dengan regimen yang lain. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Baik, terima kasih dari Dr. Isan, cukup jelasnya penjelasan dari Dr. Ahmad Taufik. Baik, karena mengingat waktu, baik, kita tutup, acara kuliah sebuah pagi ini, sudah banyak penjelasan memang dari Dr. Ahmad Taufik, yaitu tentang, dari, dasar dari kemoterapi, kemudian, dari pertanyaan-pertanyaan tentang, bagaimana akses, kemoterapi, kemudian efek samping, segala macam. Dan terima kasih kepada, yang telah hadir, Dr. Daan Kambri, kemudian Dr. John Fendi, Dr. Iskira Matian, dan ada juga Dr. Iskira Makbar, Dr. Yofi juga sudah, Dr. Yofi sudah akhir, terima kasih. Kemudian, apakah, dari Dr. Daan, apakah ada, dua patah kata dok, dari Dr. Daan dok? Baik, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ntar saya, terakhir. Saya kira sudah lengkap ya, ingin sampaikan oleh, Dr. Tamatopik. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Saya kira tadi sudah, sudah lengkap, ingin sampaikan oleh, Dr. Tamatopik. Memang kalau, kita berbicara, hemoterapi, banyak sekali, sisi-sisi yang, pembahasan yang bisa dilakukan, seperti, tadi, Dr. Tamatopik, bicara mengenai, kerja, siklus sel, dan sebagainya, ini, sangat, dasar, saya kira ini basic, ya, ingin sampaikan oleh, Dr. Tamatopik. Tapi sisi lain, sebenarnya ada, pemberian obat itu, lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Jadi, kalau pemberian yang pertama itu, kasus-kasus kanker, apa saja yang kita, tangani, untuk, sejenis kanker, bisa kita berikan lini pertama, kemudian kalau nanti, seandainya, gagal, ya, tadi ada pertanyaan, follow-up, sebagainya, bisa kita berikan, lini kedua, dan bahkan, lini ketiga. Seperti pertanyaan Dr. Iksan tadi, kalau untuk, peningkatan lekosid itu, sebenarnya, tidak sulit, sebenarnya, ya, mungkin pada beberapa kasus, ada yang seperti itu, yang problem itu, kadang-kadang itu, peningkatan hemoglobin, ya, kalau penurunan lekosid, BPJS, sebenarnya approve, ya, untuk memberikan, kita, philgrastin, lekogen, atau neokin, dan sebagainya, granosid, tapi kalau untuk, eritrosid, nah, ini yang kadang-kadang, agak problem, ya, sehingga peningkatan, HP itu, kecenderungan kita, itu adalah dengan, trampusi, padahal sebenarnya, trampusi, tidak lebih baik, ya, lebih baik sebenarnya, kita memberikan eritropoitin, tapi untuk, cancer, kebetulan ini, BPJS belum approve, ya, approve, ya, untuk peningkatan HP, pada pasien-pasien dengan, hemodalisa, ya, yang dosis, 3000 mikroyunit, kalau, untuk kanker belum, sebenarnya kalau, untuk kanker di, approve itu, lebih baik sebenarnya, ya, pasien-pasien yang, kita, kemoterapi, kita pikirkan untuk memberikan, eritropoitin, ya, eritropoitin, untuk meningkatkan, HP-nya, tapi penjendungan memang, kita terpaksa sekarang ini, pilihannya itu, ya, dengan, trampusi, darah, yang, bisa kita, berikan untuk, si, si pasien, ya, tapi, kalau untuk, penurunan leikosid, bisa kita berikan, prigrasi, sebenarnya itu, cepat itu peningkatannya, ya, bahkan itu maksimal, satu minggu itu, bisa kita berikan, lima kali, sebenarnya, lima kali pemberian, tapi biasanya dengan, satu kali pemberian saja, beberapa hari itu, kita periksa, peningkatannya itu, kadang-kadang luar biasa, bisa 12 ribu, ya, bisa 18 ribu, malah kita yang terkejut, ya, cepat sekali, peningkatan daripada, tapi mungkin bisa saja, jajah, ditemui kasus-kasus yang, peningkatan, leikosid, yaitu, terhambat, jika ada faktor yang lain, cuma yang perlu diingat juga, oleh PPDS, untuk obat, yang dibawa pulang, ya, karena efek sampingnya itu, seperti dijelaskan, early, late, ya, obat yang dibawa pulang, ini pastikan, ya, dari, poliklinik, karena ini ada, tata alasana yang enggak berbeda, kadang-kadang obat pulang itu diresepkan pada awal, sehingga apotek, beberapa, kita cek dari pasien itu, dia tidak mendapatkan obat pulang itu, dibawa pulang, di ruang kemo, menyatakan, minta ke poliklinik, katanya, ternyata yang di poliklinik, sebenarnya awal diresepkan, cuma nanti selalu diingat, pada waktu, membuat, regimen protokol sebagainya, pada awal itu, wanti-wanti bahwa, resep, pulangnya itu, tetap diberikan, karena bagaimanapun, efek sampingnya itu, masih terjadi, walaupun kita sudah memberikan, premedikasi, dan postmedikasi, pada saat, kemoterapi, mungkin itu, untuk saya ingatkan, PPDS dan, trainee mungkin yang, hadir pada, kesempatan ini, terima kasih, ter, teguh ya, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas penjelasannya, terima kasih juga dok, memang, beberapa, memang, ya, memang ada kendala disitu, untuk obat-obat, setelah kemoterapi, obat-obat, yang dibawa pulang, itu memang, dari poli, diresetkan di awal, pertama kali, pasien ingin mendaftar, untuk kemo selanjutnya, baik dok, untuk, menyiar waktu dok, sudah, sudah, maka, terima kasih, kepada dokter, dan, terima kasih kepada dokter, dokter, dokter Matofik, sebagian bicara, terima kasih kepada dokter John, dokter Rizky yang sudah hadir, dan terima kasih kepada dokter Risma Akbar, kepada dokter Yopi, yang telah hadir, demikian, yang saya sampaikan, saya selaku moderator, mohon maaf, apabila, terima kasih, terima kasih, atas kehadirannya, pada, kepada rekan-rekan, training dari onkologi, terima kasih, atas kehadirannya, mohon, banyak maaf, berita-rekan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Pak RT, terima kasih, 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 Ini luar biasa Dr. Rizky, masih bisa monitor dari pasaman nih. Tinggal bagus itu ya Dr. Rizky ya. Tinggal bagus, bagus. Sehat selalu Dr. Rizky dan tim. Makasih.